Intro Di konsep yang ketiga ini gue pake konsep yang pada umumnya memang product presentation karena gue sadar gue gak punya waktu lagi buat nata talent, nata yang lain-lain jadi gue make it simple lah yang penting pesan yang disampaikan di foto ini dapat Jadi aku pake daun ini lagi yang dari konsep yang pertama karena kopi 5 detik ini dia juga lokasinya mengandung unsur hijau jadi aku harus mengombinasikan warna-warna yang ada di tempat ini dan gue berharap ini cepat-cepat kelar karena waktu gue tinggal 5 menit lagi Jadi yang bagian ini gue mau nunjukin kopinya jadi kalau ada yang hangat ada yang dingin Jadi awalnya sih gue gak kepikiran tuh buat pake dry ice itu coba ternyata menarik juga keliatan lebih dramatis aja Bang agak jangin sulit buat ngeliatin asapnya itu karena kan harus cepat terus arah anginnya yang gak nentu jadi gue kesulitan untuk ngambil hasil yang maksimal dia tuh malah fokusnya kesini 1, 2, 3 wah nah nah lahir lahir lahir-lahir 1 minute thank you buat bantuannya semua dan sekarang waktunya ngedit doin ya semoga hasilnya maksimal setelah selesai photoshoot kedua creators diberi waktu 1 jam untuk mengedit hasil fotonya dan sekarang saatnya Cahya dan Daniel untuk mempresentasikan karyanya kepada Bill dan Rino jadi ini kan kopi led ya efek asap ini mewakili yang hangat ini buat foto pertama menurutku sangat menarik tapi di satu sisi aku sangat tidak suka dengan reflection dari pantulan cahayanya karena menurutku agak sedikit mengganggu dari framenya tapi overall suara komposisi menarik disitu sih gue nyadarin kalau disitu ada kesalahan karena gue salah nyimpen kopinya itu seharusnya gue simpen kalau enggak dipantulin biar enggak kena ini kopi 5 detik kopi yang light warnanya juga aku kasih light jadi orang kalau lihat ini sesuai tulisannya kalem menarik tapi buat saya pribadi ini foto kopi yang biasa yang menunjukkan cuman ingredients dari kopi ini sendiri masih ada hal-hal yang mungkin bisa di ekspor lebih dalam lagi dari si kopi ini gue setuju sih memang simple banget karena itu adalah konsep terakhir yang harus aku buat jadi dengan waktuku sudah mepet gue gak bisa ngatur lighting lagi gue gak ada waktu buat ngatur-ngatur yang lain yang penting komposisinya udah bagus menurut gue kopi medan perang ini kan terbuat dari sirup aku mau nunjukin sirupnya itu terus yang kedua ini kopi perang setelah saya cari-cari kopi dengan soda itu hal yang orang denger wow itu ekstrim sekali gitu jadi aku mau menggambarkan memang mereka adalah campuran yang ekstrim gitu jadi ada ledakan di dalam foto ini kamu bisa bikin punya idea sih yang menggambarkan rasanya dari si minuman ini seperti apa gitu dan secara komposisi juga oke banget kalau yang ini ibaratnya sebagai pengunjung ada macam-macam karakter sesuai dengan quotes juga sih nah yang ini tuh bandel aku presentasi tuh kalau yang gak suka kopi tuh lebih identik dengan kekanak-kanakannya setelah dia minum kopi led ini dia tertarik dan suka kopi nah disini cupnya tuh selau dia terikmat kopi yang santai minumnya yang cool gitu kan seperti yang sudah kamu ceritakan tadi kamu bisa memfilosofikan setiap partnya aku masukin 18 ribu karena menunjukin harganya 18 ribu jadi ini sangat menarik karena kamu punya filosofi yang kuat di setiap poin foto yang ada di dalam frame ini ini namanya momen 5 detik saya punya filosofi disini kopi ini habis 5 detik tapi gak ada salahnya kita sisihin 5 detik untuk abadiin momen ini tempat ini adalah tempat yang cocok buat ngabadiin momen-momen bersama temen secara filosofi secara komposisi saya sangat suka sekali karena kamu bisa menceritakan tentang apa sih yang mau kamu buat dari si foto ini dan secara komposisinya juga menarik setelah memberikan penilaian Bill dan Rino harus berdiskusi terlebih dahulu untuk memilih satu pemenang yang karyanya paling sesuai dengan karakteristik produk yang diinginkan Rino overall semua fotonya bagus saya nunjukin juga selain dari produk kita yang dua itu ada produk lainnya seperti latte cappuccino gue suka banget ini itu sesuai juga dengan filosofi coffee shop kita friendly dan foto-foto juga sama teman-teman Bill dan Rino telah selesai berdiskusi dan diantara Cahya dan Daniel siapakah yang akan menjadi pemenangnya gue deg-degan banget sih karena gue ngerasa foto gue juga banyak kekurangan gue harus optimis dulu lah gue yang menang oke Cahya dan Daniel setelah berdiskusi panjang dengan Mas Rino akhirnya saya dan Mas Rino bisa memutuskan salah satu dari kalian yang akan masuk di tahap selanjutnya dan akhirnya gue dan Mas Rino memutuskan pemenangnya adalah dan congratulations Daniel seneng banget sih gak nyangka banget gue bisa menang di challenge kali ini itu di luar ekspektasi banget dan akhirnya gue bisa ngelangkah lagi dan satu step menuju mimpi gue Daniel telah terpilih menjadi grand finalist yang akan berkolaborasi dengan Gil Satya di babak berikutnya minggu depan kita akan melihat siapakah finalist dari movie fashion point yang akan maju ke babak selanjutnya di decode The Progressive Project Live to Learn Live to Live sekarang ini sebelum gue nonton film-film gue gue mau nonton Beyond The Scene-nya jadi kalau boleh kalian mungkin di ruangan lain dulu jadi gue bisa leluasa nyelak-nyelak kalian gitu ya kayak nengerti tuh badan aku kayak kelihatan tapi enggak kayaknya dia mesti gak boleh diem aja ya dong ada cara ngomong gitu mesti di take over sama dia mesti itu bukan ranahnya dia kalau gak lucu kalau gue bilang gak lucu terus apa ya 5 kali aja kalau misalnya ternyata lucu gue yang pusat